Suasana Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terlihat lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Penumpang didominasi untuk tujuan domestik. Sejumlah penumpang terlihat antri di meja validasi di mana di masa PPKM darurat, pengguna moda transportasi udara wajib sudah dipaksin dan juga melampirkan dokumen kesehatan swab PCR. Meski ada sejumlah aturan baru yang ketat, namun animo masyarakat untuk pergi keluar Jakarta masih cukup tinggi. Berdasarkan data Office In Charge Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang mulai mengalami peningkatan hingga 9 persen. Ironisnya, meski kasus COVID-19 kini tengah melonjak, masih ada saja warga yang memilih berlibur di tengah situasi darurat seperti sekarang. Barisnya mau pergi kemana nih? Oh jalan-jalan ya? Dalam rangka idola ada hal atau bagaimana? Atau sudah direncanakan jauh-jauh hari? Sementara penumpang lainnya mengatakan akan pulang kampung untuk merayakan Idul Adha di kampung halaman. Bu, ini dalam rangka apa? Apakah Idul Adha atau jalan-jalan? Dalam rangka Idul Adha. Sudah direncanakan jauh-jauh hari, Bu? Iya, sudah direncanakan. Diperkirakan jumlah penumpang pesawat terbang akan terus mengalami peningkatan seiring semakin dekat libur hari raya Idul Adha.